Intro Anda kembali di Anyu Siang, Pemirsa Pemerintah Kota Jakarta Timur membubarkan warga yang tengah berolahraga di sepanjang jalur BKT. Hal ini sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 hingga 20 Juli mendatang. Meski kebijakan PPKM Darurat sudah diberlakukan, puluhan warga masih saja beraktifitas dan berkerumun di sepanjang jalur BKT Jakarta Timur. Mereka memanfaatkan akhir pekan untuk berolahraga dan bersantai. Mengetahui adanya aktivitas warga yang melanggar aturan PPKM Darurat, jajaran Satpol PP dan Pemkot Jakarta Timur turun tangan. Warga yang berolahraga dibubarkan dan diminta berolahraga dirubah. Pemkot Jakarta Timur juga mengedukasi warga terkait berlakunya aturan PPKM Darurat, di mana seluruh aktivitas warga yang tidak esensial dibatasi dan dilarang. Usai diperingatkan warga membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Memang masih banyak warga yang melakukan aktivitas olahraga. Kami menghimbau dan kami juga mengatakan kepada mereka untuk tidak berkerumun. Silahkan mobile, tapi jangan sampai berkerumun. Hari kedua pemberlakuan PPKM Darurat, jajaran Polres Tabes Bandung dan Satpol PP membubarkan warga yang tengah berolahraga, terutama bersepeda. Mereka diminta pulang kembali dan membatasi kegiatan non-esensial di luar rupa. Sejak pagi, petugas gabungan Satpol PP, Dishub dan Polres Tabes Bandung melakukan penyekatan jalan yang biasa digunakan warga berolahraga, terutama bersepeda. Salah satunya di kawasan Dago, yang identik dengan pusat aktivitas warga dan wisatawan. Warga yang berolahraga dan bersepeda dirahkan dan diminta untuk pulang kembali ke rupa. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan aturan PPKM Darurat yang berlaku hingga 20 Juli mendatang, di mana kegiatan warga non-esensial di luar rupa dilarang dan dibatasi. Masih dari Bandung, pemirsa puluhan pedagang sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat, berunjuk rasa memprotes PPKM Darurat. Mereka menuntut Pemkot Bandung meninjau ulang PPKM Darurat dan memikirkan nasib pedagang. Hari pertama diberlakukan PPKM Darurat, puluhan pedagang di ITC Kebong Kalapa, Kota Bandung, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa di sekitar kawasan ITC. Aksi ini digelar menyusul dikeluarkannya kebijakan PPKM Darurat yang dinilai merugikan para pedagang. Dalam orasinya, mereka menuntut agar pemerintah Kota Bandung meninjau ulang kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat dan memikirkan nasib pedagang. Para pedagang mengaku selama pandemi yang berlangsung satu setengah tahun, banyak rekan mereka yang sudah gulung tikar. Mereka pun menuntut pemerintah memberikan kompensasi atas PPKM Darurat yang tengah diberlakukan. Sesuai dengan aturan selama PPKM Darurat berlaku, seluruh mal dan pusat perbelanjaan di Kota Bandung ditutup selama 18 hari ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Molena Fikran, Ayus Melaporkan. Ya, Pemirsa Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat juga ditutup selama masa PPKM Darurat. Namun, tokoh-tokoh pedagang di Blok G tetap dibolehkan beroperasi. Area yang dibolehkan tetap beroperasi selama masa PPKM Darurat adalah area pedagang di Blok G. Salah satunya adalah pedagang tas. Meski dibolehkan beroperasi, pedagang dan pembeli diwajibkan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meski tetap buka sejak PPKM hari pertama kemarin, kawasan ini sepi pembeli. Ya, Pemirsa selama pemberlakuan PPKM Darurat, aktivitas jual-beli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditutup, kecuali Pasar Tanah Abang di Blok G. Dan untuk mengetahui kondisi di sana ada rekan kami, Mahathir Mohamad, dari kawasan Pasar Tanah Abang. Selamat siang, Mahathir. Bagaimana kondisi di sana? Apakah ramai pembeli di kawasan Pasar Tanah Abang, Blok G? Selamat siang, Pandi. Kalau di Pasar Tanah Abang, Blok G sendiri memang kami lihat sepi dari pengunjung atau juga calon pembeli yang datang ke Pasar Tanah Abang, Blok G khususnya. Kalau memang kami lihat, sebenarnya di lantai satu ini, di Blok G ini, adalah khusus untuk sembako atau makanan ya, sepertinya. Dan kami hanya melihat hanya satu toko yang buka saat ini. Namun di lantai dua, lantai tiga, dan lantai empat, untuk sementara hanya lantai dua, ya memang masih ada beberapa toko yang buka. Seperti di belakang kami ini ada beberapa toko, seperti toko pakaian, sepatu, olahraga, atau pakaian-pakaian olahraga yang masih tetap buka. Namun untuk toko-toko lainnya di lantai tiga, dan lantai empat, kami tidak lihat adanya toko yang buka. Untuk pengunjung pun namanya dikeluhkan oleh seluruh pedagang yang berada di Blok G ini, bahwa mereka menyampaikan keluhan tadi saat kami berbincang, kami mengajak mereka untuk kami bisa wawancara, namun mereka menolak, karena memang mereka agak sedikit mengeluh. Karena selama beberapa bulan terakhir ini, memang sebenarnya Pasar Tanah Bank Blok G ini sudah sepi. Ditambah lagi dengan PPKM Darurat ini, sesuai hadaran dari Medagri nomor 15, bahwa menyampaikan berkait PPKM Darurat ini, untuk mal dan juga pasar perbelanjaan memang ditutup. Namun mereka terpaksa harus membuka, karena mereka memang harus melanjutkan hidup intinya. Jadi mereka memang membuka ini, berharap ada pembeli, mereka juga tetap bisa mendapatkan pendapatan, sehingga mereka pun tetap bisa bertahan hidup selama PPKM Darurat ini. Tadi mereka sempat menyampaikan kepada kami, namun mereka tidak berkenan untuk kami wawancarai. Namun saat ini pun kalau dibilang bagaimana prosesi protokol kesehatan di dalam, kalau pedagangnya sendiri sudah menggunakan masker, kami lihat tadi untuk pengunjung. Kami belum melihat sama sekali pengunjung dari pagi hari tadi, ya. Jadi semua hanya pedagang di lantai atas, di lantai dua khususnya, namun mereka tetap menjaga protokol kesehatan yang baik. Namun untuk lantai satu, hanyalah bagian sembako saja, namun hanya satu toko, lantai tiga tempat masih tutup. Seperti itu, Pandi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Matir Muhammad, pelaporkan langsung dari Blok G di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita ke Jawa Tengah, Pemirsa Satgas COVID-19 Kota Tegal, Jawa Tegah, merazia pusat perbelanjaan pada masa PPKM Darurat. Dalam razia, ditemukan gerai non-esensial yang masih tetap buka di masa PPKM Darurat. Wakil wali kota Tegal, Muhammad Jumadi, mematau langsung pemberlakuan PPKM Darurat bagi gerai non-esensial di pusat perbelanjaan terbesar di kota Tegal. Sejumlah kafe dan rumah makan tidak diperbolehkan makan di tempat. Bahkan di lokasi unsur Forkominda dan Kejaksaan Negeri Tegal, membalik kursi, tisjumlah kafe dan rumah makan, agar tidak ada pengunjung yang makan di tempat. Pukah nanya itu juga ditemukan pada hari pertama pembelakuan PPKM Darurat, masih ditemukan toko perhiasan yang buka di dalam mal. Pemilik toko langsung diinbaw petugas. Jika masih beroperasi, maka akan mendapatkan sanksi penjabutan izin. Tadi sanksi administrasi, kemudian juga ada sanksi jenda, di perda kita juga sudah bunyi seperti itu, kita akan tegaskan. Kemudian sampai yang paling keras adalah penutupan tempat-tempat yang melanggar perhatian itu sendiri. Sesuai aturan PPKM Darurat, hanya kebutuhan esensial seperti sembako, rumah makan, perbankan, lembaga keuangan, dan sektor telekomunikasi yang diperbolehkan dan waktunya juga dibatasi hanya sampai jam 8 malam. Dari Tegal, Jawa Tegah, Unibar, Anyus melaporkan. Pemirsa artis Jen Shalimar meninggal di dunia usai kritis karena terpapar COVID-19. Kami kembali usai jeda. Terima kasih sudah menonton!